Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya jadi akhirnya kita selesai ya kunjungan tiga hari ini karena untuk ngejar waktu kita udah harus ke bandara ini waktu bandara kira-kira pukul 4 lewat 19 dan jadwal walaupun sebenarnya masih ada satu kunjungan yaitu ke Nitsui ya kita batal di cancel karena waktunya tidak cukup next seolah kalau berkunjung lagi bisa lebih banyak tempat yang bisa dikunjungi sebenarnya capek juga saya dengan waktu yang singkat kita bisa berkunjung ke banyak tempat dan banyak menguras tenaga saya rasanya sampai kurang istirahat teman-teman apa yang megang HP aja sampai kayak gemeter gitu ya karena memang kalau kurang tidur saya kayak jadi semacam tremor ini pada packing semua ini yang tadi beli itu iya di pasar seni ya ini adalah packing juga lah ini rapi-rapi dulu sebelum kita bener-bener masuk bagasi ya karena sebenarnya pesawatnya masih jam 9 malem aduh capek banget teman-teman capek sekali capek sekali nah tiga hari tapi berkunjung kedua negara dan destinasinya banyak sekali sudah berapa mungkin kemarin lihat dari video-video saya itu ya itu Insyaallah nggak ada tempat wisata yang terlewat di video saya semua saya masukkan dan untuk kenangan lah ya karena ya momen seperti ini bareng-bareng sama teman-teman satu angkatan di kampus nih ya cuma terjadi sekali ya karena setelah nanti lulus sudah masing-masing kita enggak akan ketemu lagi mungkin untuk bisa liburan bareng ini lagi makanya harus di di diabadikan disimpan kenangannya jadi suatu saat waktu-waktu kalau kangen dengan sahabat dengan teman dengan dosen bisa ditonton lagi momen ini mungkin lima tahun atau 10 tahun lagi itu akan sangat berharga sekali waktu ditonton teman-teman kalau YouTube masih ada ya ini baru di pintu masuk bandara ya di Malaysia baru jam 4 nanti lepas ini setelah beres kita packing kita akan sholat untuk sholat jama' ya duhur asar lalu menunggu sampai penerbangan ya udah saya mau packing dulu kita lanjut lagi teman-teman Kuala Lumpur International Airport ini di lantai lima ya tadi kalau nggak salah dibilang dari tour gate-nya teman-teman balai ketibaan balai perlepasan oke nah itu tour gate-nya disana kalau itu di atas berarti di lantai ini balai kelepasan balai kelepasan ini tempat untuk packing oke saya mau packing dulu teman-teman suasananya ini ya bandara Kuala Lumpur Kuala Lumpur International Airport oke nanti kita lanjut bersama packing dulu udah selesai ya tuh packingnya satu tas satu tas air minum ini tanjak mahkota ini masih ribet ayu saya nggak manduin lu sih gantung dong bang eh saya nanti aja orang ngomong ndak mau ngomong maak tadi saya jalani uang maaf ya nggak saya siapu kan sekali aku aduh berapa? berapa pack? berapa pack ini? satu doang serius? berapa? tiga berapa Pak Artin? tiga udah cukup tuh dua sama tas ya? tidak udah juga kembali kemarin saya juga dua sebenernya ini doang nih biar selalu kepikiran tesis ya kan mumpung masih disini ada patir ada pak gila-gila pada pekin biar kelar gitu gimana nge-printnya nge-print itunya belum saya print tanda tangan sofail itunya tanda tangan revisi doang saya pikir saya besok pagi ternyata malah cuti bersama ya sudah deh nanti ngomong sama bu Cahyani lah iya udah capek juga masuk pulang Semarang aja besok atau nanti malam kalau perlu pulang Semarang langsung itu pagi biar langsung sampai di Semarang oke disana masih banyak yang packing-packing kita dikasih waktu 30 menit jadi muka-muka lelah semua ya karena memang padat waktunya staminanya terkuras bener selama liburan tiga hari ini yang bikin capek sebenarnya pindah-pindah tempatnya itu cepat gitu dan waktunya padat jadi kurang istirahat aduh lelah sekali tapi berkesan sih berkesan jadi tiga hari akan menjadi kesan selamanya aja gimana adik-adik tiga hari berkesan untuk selamanya kesan terbiasa 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 merayakan kelulusan ya nunggu nunggu ujian tesis ya iya air tahu gak sih gak usah nunggu apa nunggu apa gak usah setelah bisu udah nunggu apa nunggu apa aduh ada yang belum ada yang belum ujian proposal ujian tesis ujian tesis ada yang belum ujian proposal aduh kasihan dah iya kayaknya waktu itu ke anyer ada yang ke anyer gak tahu kita nanti angkatan kita kemana dah yang mana yang angkatan sebelumnya waktu itu ada yang ke anyer untuk setelah judisium setelah kelulusan gak tahu kalau angkatan kita kemana nanti angkatan kita ke hotel yang kemarin pada bapak-bapak sibuk semua oke teman-teman begitu aja untuk persiapan keberangkatan dari Malaysia ke Indonesia ini masih lama sekali ya untuk boardingnya masih bisa untuk persiapan sholat waktunya dan nanti kita sambung telah sampai di Indonesia saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Malaysia memberi kesan yang luar biasa kepada saya dan tentunya tiga hari tidak cukup buat saya puas jadi insyaallah saya nanti akan berkunjung lagi bersama istri istriku tercinta Mbak IS Rizkyah dan juga anak-anakku tercinta Sarga Nabi Haras dan Sarva Ras Namindra Rahman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati